Shalom, sahabat Alkitab pertanyaan yang akan kita bahas pada saat ini adalah Min mau tanya arti dari Lukas 11 ayat 5-8 itu apa? Sahabat Alkitab, boleh membaca kembali Lukas 11 ayat 5-8 Baca juga ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya Ayat-ayat yang ditanyakan merupakan bagian dari pengajaran Yesus Kristus tentang berdoa Kalau dipelajari ayat 2-4 serupa dengan Matius 6 ayat 9-13 dikenal dengan doa Bapak kami Nah, ayat 5-8 tersebut diucapkan Yesus Kristus kepada murid-murid untuk lebih menjelaskan tentang berdoa Dari cerita tersebut ada beberapa prinsip penting tentang berdoa Yang pertama, doa seperti hubungan antar sahabat Ada tiga orang sahabat yang ada dalam cerita Yesus Kristus tentang doa tersebut Yang dua sedang di rumahnya, yang satu sedang dalam perjalanan Yang kedua, berdoalah kapanpun diperlukan Seorang sahabat pergi ke rumah sahabatnya pada tengah malam untuk meminjam tiga roti yang diperlukan sahabatnya yang sedang dalam perjalanan Yang ketiga, antar sahabat saling menghargai Ada kunjungan terhadap sahabat ingin memberi makan untuk sahabat dan memberi apa yang diperlukan serta tidak kecewa bila tidak menerima Yang keempat, berdoa terus dengan yakin Sahabat tersebut tidak merasa malu untuk terus-menerus berusaha minta sahabatnya yang lain pada saat yang nampaknya kurang tepat Yang kelima, meminta untuk menjadi berkat Permintaan sahabat tersebut adalah untuk memberi makanan kepada sahabatnya yang sedang dalam perjalanan Bukan untuk keperluan dirinya sendiri Jadi, sahabatlah kitab, arti dari keseluruhan ayat yang ditanyakan tersebut adalah Berdoalah kepada Tuhan yang adalah Bapak atau sumber bagi kehidupan kita Dengan hubungan yang akrab seperti selayaknya sahabat Berdoalah kapanpun kamu memerlukannya Ada seorang bijak yang mengatakan bahwa saat kamu merasa tidak perlu berdoa, saat itulah kamu paling perlu berdoa Tuhan tidak terikat oleh waktu, pagi, siang, malam, kapanpun kita boleh berdoa kepadanya Berdoalah untuk membangun hubungan akrab dengan Tuhan bukan hanya saat ada maunya Belajarlah menghargai perasaan Tuhan Kalau benar Tuhan adalah Bapak dan sahabat bagimu, kamu tidak akan kecewa pada Tuhan seandainya doamu tidak dikabulkannya Mengapa? Karena Tuhan adalah Bapak dan sahabat yang dapat dipercaya Tuhan pasti memiliki pertimbangan yang baik saat tidak mengabulkan doamu Bagaimu, hubungan akrab dengan Tuhan lebih penting daripada jawaban doa yang terbaik sekalipun Nah, bagaimana jika ada doamu yang belum dijawab? Berdoalah terus sampai ada jawaban doa Jawaban doa dari Tuhan bisa iya, tidak, atau tunggu Perhatikan ayat 10-12 Tetaplah beriman dan berdoalah dengan penuh keyakinan, jangan pernah putus asa Ingat, jawaban Tuhan bisa iya, tidak, atau tunggu Coba cek doa-doa kita apakah berpusat pada diri sendiri, alias egois Atau memperhatikan kepentingan Tuhan dan komunitas orang-orang percaya lainnya Kita boleh berdoa untuk keperluan diri sendiri sambil diseimbangkan dengan berdoa syafaat untuk kebutuhan orang-orang lain juga Kalau Tuhan adalah Bapak kita, Ia adalah juga Bapak bagi sesama kita manusia yang juga diciptakannya Tuhan ingin memberkati semua anak-anaknya Penutup dan bagian terpenting dari pengajaran Yesus Kristus tentang berdoa tersebut adalah ayat yang ke-13 Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga Ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya Demikian bunyi ayat tersebut Pemberian terbaik dari Bapak di surga adalah roh kudusnya Sekali lagi, sahabat Alkitab Pemberian terbaik dari Bapak di surga bagi kita semua adalah roh kudusnya Ini yang mungkin jarang diketahui oleh orang banyak Yesus Kristus mengajar setiap pengikutnya untuk meminta roh kudus kepada Bapak di surga Sudahkah kamu meminta roh kudus bagi hidupmu? Seandainya belum Sekarang adalah waktu yang paling tepat untuk mendoakannya dengan penuh kerinduan Mari sekarang kita berdoa Bapak di surga, aku memerlukan rohmu yang kudus dalam hidupku Aku sangat merindukannya saat ini Tidak dapat aku hidup tanpa roh kudus Bapak, penuhilah hidupku sekarang dengan roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa Amin Semoga bermanfaat Tuhan Yesus menyertai kita selalu Terima kasih telah menonton!